Begitu janin ditiupkan ruh dari usia 4 bulan dalam kandungan ibundanya Dan ditanya kepada setiap insan, cuma satu doang yang ditanya hal Satu hal, perihal ilmumu kamu habiskan untuk apa? Tapi untuk urusan yang sifatnya harta, min aina wa ila aina Dari mana kau mendapatkannya dan kemana kamu menjalankannya, menghabiskannya Jadi gak selesai kita dapat rejeki atau harta dari cara yang halal Tapi menghabiskannya juga harus tepat sasaran Baik, ini pertanyaan udah biar makin betul-betul mengkerucut Masuk kepada sasaran, saya pulangkan kepada nas Quran yang bersifat objektif Di Quran udah, surat ke-63, ke-28, ayat 9, 10, 11 9, 10, and 11 Thank you Tapi memang udah lancar kan itu ya? Ini selalu ada pemisik kok Jadi kalau dibohongin saya juga gak tau Oh besar, 63 aja bisa dibohongin Bisa Surat 63 63 Ya Ini bener kan? Bener ya 6, 6, 6, 3, pohon 6 pohon Nah jadi pemirsa dan juga biar lebih barokah di acara Barokallah ini Saya izin bacakan ayatnya Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu la tulihikum amwadukum wala awladukum anvikrillah Waman yaf'al dhalika fa'ulahika humul khasiruan Allah Wa anfikuu mimma razaqnaakum min kabli an yaktiya ahadakumu almaut Fayakul rabbi lawla akkharatani ila ajalin qariib Fa'asaddaq wa akum minas saliheen Wa layu akkhirallahu nafsan idha jaha ajaluhah Wa allahu khabirun bima ta'amalun Hai sekalian orang-orang yang beriman Udah kah? Taufiqur rahman kah? Para pemirsa yang sedang menyimak Jangan sampai kamu dilalaikan hanya dengan dua urusan Harta dan anak Anak dan harta Dan kita jawab bohong kita udah sebagai suami Kalau gak cinta harta dengan anak Kita manusiawi cinta sama harta Boleh Ustaz? Saya jawab boleh Nah kita tuliskan dulu Yang gak boleh yang gimana? Oke mindsetnya harta dan anak Udah karena di otaknya cuma anak harta Harta anak ada tetangga kita yang meninggal dunia Kita tahu Semasa hidupnya sangat baik dengan kita Alhasil sepantasnya Kalau sesama saudara seagama Dianjurkan gak untuk bertajiah? Dianjurkan Walaupun gak perlu diundang kan? Betul Nah gak apa-apa kan? Iya Walaupun gak diundang Kalau resepsi pernikahan harus diundang Betul Kalau ada yang kemeninggalan gak usah diundang Datang Nah Anda cerdas Betul? Ya karena kan saya ngajinya sama Ustaz Pantun Kembar gondak Abis berwuduk Cakep Anda tahu aduk Oke udah Tapi ada gak kira-kira udah? Ngapain pakai takjiah Bantu uang Bantu tetangga Lagi susuhan Ngasih uang Ntar tabung kita berkurang Udah Kita nih hidup yang udah di atas 40 tahun lebih gitu kan Tapi ada gak orang pemikiran begitu? Ada Ada kan? Iya Nah Harta Anak Udah Itu kiamulail bagus loh Kita acara barokallah saja Di waktu menjelang subuh Ini waktu sepertiga malam Nah Mohon maaf Kira-kira tahajud begitu diajuran apa enggak? Diajurkan Nah orang yang sifatnya Ngapain tahajud? Ngantuk Ngapain subuhan? Ngantuk Udah mendingan tidur Besoknya dikerja Jadi gak ngantuk Ada gak begitu? Ada Nah Al-Quran memesankan pemeriksa Jangan sampai mindset otak kita cuman Anak Harta Harta Anak Anak Harta Nah yang demikian Allah mengklaim Fa'ula'ikahumul khusirun Mereka adalah orang-orang yang merugi Merugi Ya